Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya rezeki tafzana di sini saya akan jelaskan materi tentang modul 3 yaitu garis jajar tegak lurus dan potongan apakah itu garis jajar tegak lurus dan potongan selanjutnya kita dulu pernah mempelajari ini di SD SMP atau SMA disini saya akan jelaskan apa itu garis jajar garis jajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang data yang tidak umumnya titik potong walaupun kedua garisnya diperpanjang contoh gambarnya adalah sebagai berikut kemudian garis tegak lurus garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang potongan dan pada titik potongnya akan berbentuk sudut siku-siku untuk contoh gambarnya ada di samping yang terakhir adalah garis perpotongan garis perpotongan adalah kedudukan dua garis yang titik potong karena kedua garis saling bertemu untuk selanjutnya ketiga garis ini mempunyai sifat-sifat itu ada empat sifat-sifat yang pertama dua garis lurus akan saling berimpin kalau persamaan garis yang satu merupakan kelipatan yang lain sifat kedua dua garis akan sejajar apabila gradiennya sama sifat ketiga dua garis lurus akan saling berpotongan tegak lurus apabila gradien garis yang satu merupakan kebalikan negatif dari gradien garis yang lain atau perkalian kedua gradiennya sama dengan jadi garis Y sama dengan M1X plus B1 dan garis Y sama dengan M2X plus B2 akan berpotongan tegak lurus bila dipenuhi syarat M1 sama dengan M1 per M2 atau M1 kali M2 sama dengan M1 sifat yang keempat dua garis lurus akan saling berpotongan apabila gradiennya tidak sama selanjutnya saya akan memberikan contoh dari perpotongan sebuah garis perpotongan antara garis 3X minus 6Y plus 12 sama dengan 0 dan garis 2X plus 4Y minus 16 sama dengan 0 untuk penyelesaiannya kita gunakan cara eliminasi dengan mengalihkan kedua persamaan garis di atas untuk persamaan untuk garis yang pertama kita kalikan 2 kemudian garis yang kedua kita kalikan yang 3 yang hasilnya 3X kali 2 sama dengan 6X minus 6Y kali 2 sama dengan minus 12Y 12 kali 2 sama dengan 24 sama dengan 0 kemudian garis yang kedua kita kalikan min 3 hasilnya 2X kali min 3 sama dengan min 6X 4Y kali min 3 sama dengan minus 12Y 16 kali min 3 sama dengan plus 48 hasil dari perkalian di atas set jumlahkan sehingga menghasilkan min 24Y plus 72 sama dengan 0 min 24Y sama dengan min 24Y dibagi 24Y sama dengan min 72 dibagi 24Y sama dengan min 3 secara eliminasi ini sehingga menghilangkan salah satu dari X atau Y ini bebas kita mau menghilangkan yang mana bisa yang X ataupun bisa yang Y kemudian hasil dari secara eliminasi kita menghasilkan nilai dari Y kemudian kita substitusikan nilai Y tadi ke persamaan garis yang pertama dan hasilnya 3X minus 6 kali 3 atau Y tadi plus 12 sama dengan 0 3X minus 18 plus 12 sama dengan 0 3X minus 6 sama dengan 0 3X sama dengan 6 X sama dengan 6 X sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya X sama dengan 2 selanjutnya kita lakukan pengujian dari jadi titik potong dari garis 3X minus 6Y plus 12 dengan 0 dan garis 2X plus 4Y 16 sama dengan 0 adalah 2,2 dan 3 selanjutnya kita lakukan pengujian dari 2 garis dengan memasukkan hasil dari titik potongnya tadi yang pertama teman garis yang pertama 3X minus 6Y plus 12 sama dengan 0 3 kali X atau 2 min 6 min 6 kali 3 atau Y yang tadi plus 12 sama dengan 0 hasilnya hasilnya 6 min 18 plus 6 min 18 plus plus 12 sama dengan 0 persamaan kedua 2X plus 4Y min 16 sama dengan 0 2 kali 2 plus 4 kali 3 min 16 sama dengan 0 4 plus 12 min 16 sama dengan 0 jadi kalau persamaan tadi 3 titik potongnya itu sudah benar terima kasih mungkin sekian dari jelasan saya mengenai garis garis lurus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih